Intro What's up people, nama gue Astro Sidia Selamat datang kembali di video minecraft Dan di video kali ini people Gue ada 8 fitur lainnya lagi people Yang bodoh gue tambahkan di minecraft Ya jadi gue ada 8 fitur bodoh lagi lainnya people Yang gue tambahkan lagi di minecraft Kalau buat kalian yang belum nonton 8 fitur bodoh sebelumnya Silahkan cek videonya link di description Oke atau di pojokan sini Pojokan sini bosku Kalau gue inget tambahin sih Tapi yang pasti di deskripsi ada Jadi silahkan cek aja dulu part 1nya kalau kalian belum nonton Dan kalau kalian udah nonton part 1nya ini dia part 2 people 8 fitur bodoh lainnya yang gue tambahkan di minecraft So people tanpa bahasa basi lagi Ayo kita mulai bosku Yang pertama people yaitu sebuah helm dari redstone people Yaitu redstone dust Dan kita lihat ini yang kita lihat Kita mendapatkan sebuah gizmo head people Atau topi gizmo Yang kalau kita taruh di kepala kita itu akan terlihat sangat keren Sekali gue gak bisa tiba-tiba Oke kita harus klik kanan coba Oke itu dia klik kanan people Langsung aja klik kanan makanya langsung kepala kalian Langsung kepala kalian kayak begini Dan wow Kalau kalian klik shift Dia akan menemukan part 3 part 3 part 3 Android Jadi apa keguna part 3 part 3 people Kalau kalian menuju redstone kontraption Atau mungkin tempat Tempat yang ada redstone people Dan misalnya teman kalian memiliki tempat Rahasia dari redstone Kita tinggal klik shift Maka dia akan mengaktifkan redstone Oke, ini tidak aktif Kenapa kau tidak aktif, woy Oke, harusnya ini sebentar Kayaknya harus dikasih kayak leper gitu deh Oke, kita bakal kasih leper dan coba Nah, itu ya people Tanpa kita klik kanan ya Alright Tanpa kita klik kanan people, lever ini Dia langsung kayak Membuka, bukan membuka sih Tapi mengaktifkan ini ya people Dan kalau kita kasih disini people Coba ya, oke Gak pasti raise lever nih Coba button lah ya Button bosku Kita ganti button Dan ini dia Wow, right Nah people, itu dia Jadi ini dia kegunaan Kalau kalian memiliki teman yang Ahli redstone ya kan Dan kemudian dia memiliki kayak Apa namanya Ruang rahasia redstone gitu Kalian bisa menggunakan topi ini Untuk mengaktifkan redstone di sekitaran kalian Dan akan terlihat Mana ruang rahasia teman kalian Yang kedua people Ini adalah sebuah mitos people Oh, kalian akan suka ini Kalian akan suka banget ini people ya Nah itu kalian harus memiliki Dragon egg dulu tapi Dragon egg Yang kemudian 4 wither rose Oke, jadi kita bakal taruh Dragon egg disini Dan kemudian kita bakal taruh Wither rose 1, 2, 3, dan 4 Seperti ini people Tapi jangan sampai kalian mati Ya, karena wither rose bisa bikin Kena damage Dan itu sangat menyebalkan Dan kemudian akan mengambil Wither skeleton kalian Dan kemudian lempar disitu Hei, kenapa kok tidak jadi pak? Coba klik kanan Oke Weh, what? Kabur dong anunya Dragon egg-nya cu Oke, nyata dia disitu ding Alright people Ternyata bener Bener dong gue Yang salah dari Tadi awalnya gue gak tau Pokoknya dia buat Kayak tadi Dragon egg Terus kemudian 4 Wither rose Wither rose Butungannya kayak begini ya people ya Dan kemudian kasih Dragon egg di tengahnya kayak gini Oke, jadi kalian inget-inget aja Oke, biar kalian gak salah Penempatan wither rose-nya So Tadi telah muncul petir-petir Dan kemudian ada pedang hitam disini people Dan ini akan menjadi sebuah mitos people Kalian akan menjadi sebuah mitos di minecraft Oke, itu jika kalian klik kanan pedangnya ini Mungkin Kalian akan menjadi nul cu Kalian akan menjadi nul anjay Right So, kalian tidak memiliki kaki Kalian tidak memiliki tangan Dan kalian memiliki pedang Nah, wow Jadi apa ini? Ini harusnya kalian main multiplayer sih Kalau kalian main sendiri Kayak gue gini Yang kagak guna ya kan Oke, pertama akan muncul Petir-petir kayak begini people Keren sekali Iya kan Dan kemudian jika kalian Klik shift Ke salah satu pemain Misalnya gue bakal ke kuda ini ya Coba bisa gak sih Kalau gue klik shift double Atau klik double kelamaan gitu Oke, gue gak bisa people Ternyata tidak bisa Maafkan aku Maafkan aku kuda Oke Dan coba klik Slash game mode survival Oke, nyawa gue tutup segitu Gak ada yang berubah Oke Dan kita ke kreatif lagi So, kalau kalian klik shift lama-lama people Atau kalau gak salah double shift ya people ya Kalian akan langsung kayak ngejump scare-in temen kalian people Seketika Oke Kalau kalian tidak memegang pedang Maka kalian akan berubah jadi normal lagi Tapi kalau kalian memegang pedang Maka kalian akan menjadi nul lagi Dan waktunya akan menjadi malam Dan waktunya akan menjadi malam Wow Oke Keren sekali Ini dia Gue gak pegang pedang Masih dibagi Gue pegang pedang jadi malam Dan kalau kalian klik shift Temen kalian Kalian akan langsung ngejump scare-in temen kalian people Oke Temen kalian lagi nambang kayak apa-apa Kemudian kalian klik shift ke temen kalian Pasin temen kalian kayak gini Kalian akan langsung ngeleponasi di depan muka temen kalian Langsung kayak Mabuk Dan langsung kayak Oke Oke udah Itu udah juga Jadi bolanya keren banget sih Sumpah Untuk selanjutnya people Gue lupa ini apa yang gue tambahin Oke Ingat-ingat ya Red dye di atas Lime dye di bawah Kemudian 6 Wheat Oke 6 wheat Daging Kemudian Oke Dan coba kita crafting people Jadi lime dye di bawah Red dye di atas Dan sebenernya gue lupain ini apa Oke Sebuah buku Bukan Ini adalah sebuah Oversized burrito Kalian tau burrito-burrito itu makanan kayak kebab sih ya Cuman Dia ada di Meksiko Dan misalnya dijual di Amerika Jadi buat kalian yang belum pernah makan burrito Sama gue juga Ya Kita kumpul sini Oke Jadi kalau kalian Makan ini burrito people Kita bakal ke size game of survival people Dan kalau kita makan burrito ini people Kita makan Oke Bisa makan kan kita tidak lapar ya Cenata ya people ya Oke Kita klik kiri Biasa ngepla Wong nganggu burrito Menungkan ya Tapi kita belum lapar Jadi kita bakal melaparkan diri people Kenapa ya lapar itu ya Ananya Lupa gue akhir Hunger Ayo akan memberikan diri gue hunger Cuman 30 detik Cukup lah ya Untuk bisa bikin lapar cepet Let's go ya Ayo kita tunggu dulu 30 detik Sampai Gue bener-bener lapar cu Meanwhile In our universe Oke Gue udah kasih hunger Dan gue tidak merasakan lapar Sama sekali di hunger bar gue Woy Oke gue langsung Merasakan lapar banget Dan ayo kita makan burrito ini Dan kalian tau kan ini kan namanya Oversize burrito Aliasnya burrito jumbo lah ya Dan kalian tau apa yang jadi Kalau kalian makan hal-hal yang jumbo-jumbo people Ya Kalian akan Kekenjangan Nggak juga sih Oh oke Dan kalian akan merasa lambat Karena kalian kekenjangan Oh burrito terbaik Kemudian aku makan Walaupun kalian makan banyak Tapi kalian cuma bertambah Lenggara-lenggara 4 Aku merasa aneh sekarang Oke people Dan jika kalian makan terlalu banyak Kalian akan merasa kayak Mual Oke Nah kemudian setelah kalian Mual People Rasanya kayak Ingin meledak gitu Leput kalian people Oh my god Gue ngentut Anjir Oh Right Oke I feel much better now Oke harusnya gue mati Kok ini gue bisa nggak mati sih anjir Sampai gue nggak tau nih gimana Kok gue bisa nggak mati lho I'm like What the heck Oke people Ini Oh 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 Brown concrete powder Oke Mungkin kalau kalian perhatikan Ini cuma brown concrete powder Tapi sebenarnya ini adalah Tai gue yang meledak Dari perut gue Anjir Oh gue mencret cok Oh my god Nah mencret gue menimbulkan Tai yang keluar Oh my god Gue abis makan burrito Gue kenyanget Dan kemudian kayak Oh Oh Dan gue tetap tersenyum dong Walaupun gue kayak Mau mencret gitu Muka gue kayak Oh 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 Untung Tai gue tidak menghancurkan So Oke kita selanjutnya people Yaitu Ah Ini gue ingat sekarang Ini adalah sebuah Tembakan people Kalian tau tembakan apa Tembakan Sebentar ya kita cuttin dulu Kayaknya ini disini Dan ini disini Dan ini disini Tembakan Babi people Pig blaster Cok Ada babi Babi di depan kita Siap mau dilemparkan Yang seperti biasa Pig blaster Kalau kita klik kanan Dia meluncurkan babi Woy Babi yang terbang terus aja Wow Hei Dia menuju ke bulan Eh enggak sih Bulan di arah sana sih Oke Oke Kita mengirim dia ke Mars people Kita mengirim babi ini ke Mars Oke kau siap-siap ya Sapi Nanti kau Terus gunanya Oh Oke Jadi kita harus kayak menembakkan Ke block people Oh Dan kita spawn banyak babi Coba kalau kita tembakan ini Coba ya Di sini ada Nggak ada babi ya di sini ya Kita tembakan Dan langsung kayak Jadi spawn babi banyak Anjay Oke Reload dulu Reload Oke coba Kalau gue pengen lihat Tembakan Dan jadi kosong Reload Oke Reload Oh my god Gue mengirim babi ke Mars Anjay Elon Musk kok kalah Dan bentukannya sangat bagus sekali people Ya Kayak Babi Yang terpotong-potong dagingnya Terus dipisah-pisah menjadi Satu, dua, tiga, empat Karena yang pink-pinknya itu Ya kayak gitu people Ya mereka kayak terpisah gitu Dan gue enggak tahu kenapa Kayak karena daging babi gitu kan Yang gue masih enggak tahu Oke Dan untuk selanjutnya people Itu adalah sebuah Lime concrete Yang kalau kita crafting seperti ini people Itu akan menjadi sebuah pipa people Karena yang pernah namanya Super Mario Iya Ini akan menjadi Mario Pike Atau pipa Mario Gue butuh yang banyak cerata What? Oke Gue butuh yang banyak cerata people Bentar Meanwhile In our universe Jadi gue punya delapan people Jadi gunanya adalah Jika kalian Saya Gue bakal taruh disini Oke Jadi biar dia kayak begini Kita bisa masuk Dan kemudian kita bakal kayak Taruh di sebelah sini Dan kesini Right Jadi kalian lihat ini people Kalau kalian bisa masuk kesini people Dimana artinya kalian bisa Kalau kalian klik shift Dan kemudian kalian kayak Masuk gitu Maka dia Wah I can Wait I must Harusnya bisa gue Oke itu dia Dan gue langsung bisa Transportasi kesini people Kok transportasi Teleportasi masuk gue Boy Oke Jadi kalau kalian masuk langsung Kayaknya gak bisa people Kalian harus kayak sneak Tapi kalau kalian sneak dari jauh Juga kalian gak bisa Misalnya kalian sneak dari sini Kemudian kalian berusaha untuk masuk Tidak bisa people Lihat tidak bisa Jadi kalian harus kayak Di depannya persis Dan kemudian klik shift Nah Seperti itu people Baru kalian bisa masuk Dan kalian bisa Teleportasi kemana yang kalian inginkan Kayak Instant gitu Walaupun ada loadingnya Dikitnya hitam-hitam gitu kan ya Untuk selanjutnya Kita akan menggunakan Iron nugget Iron nugget 4 Dan kemudian 3 iron inget Yang dimana gue lupa Yang akan menjadi apa boy Yang akan menjadi sebuah Tong sampah Dan dimana Ini bagus banget Buat kalian yang memiliki Sebuah perkotaan Mapnya people Atau jika kalian menemukan village Silahkan buat Eh malah spawn Tong sampah sih Liyoy Oke ya Tong sampah ini ya people ya Kita bakal spawn Tong sampah Untuk para villager ini people Karena ya kalian tau kan Villager itu suka Membuang sampah sembarangan Kalau mereka memiliki Barang-barang yang tidak dibutuhkan Oke so Tapi gak cuma itu Duang people membosankan banget Gak sih tong sampah Kalau kalian klik kanan Ketong sampah ini Klik kanan apa Klik kiri ya Atau Atau Taruh di pala gitu Gak bisa Oke Aku lalik caranip Yeay Tunggu-tunggu Gue lupa kasih tau Kegunaan dari benda ini Jika kalian memiliki Barang sampah Kayak Yang gue sebut sampah Di minecraft itu adalah Sebuah granit Dan kemudian ada Polis granit Dan diorat Dan kemudian ini adalah Barang-barang sampah Semua people Jika kalian lempar Barang-barang ketong sampah ini Ya ini akan langsung hilang gitu Dan kalian lihat sendiri Dia kayak ada animasi Kebuka Yang ketutup gitu kan Dan jika kalian klik kanan Tong sampah yang udah kalian Terus ini people Maka kalian akan Mendapatkan garbage can Kalian lihat ini people Garbage can di tangan kalian Jika kalian klik kanan Kalian akan menggunakan garbage Di kepala Kalian Kayak helm-helm Dan karena tadi ada Tempat Tutup tong sampah yang jatuh Kalian bisa ngambil Dan jadilah sebuah Tameng Anjay Oke coba ya Kita bakal mukul ini bocak Oke karena gue dikerati pak Mohon maaf ya Woi Oh my god Nope Oh 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 Mantap Gak ada anunya cu Eh Astaga One hit kill ini One hit kill ini One shot One shot ini cu Woi 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 Dimenangkan oleh Tukang sampah Ini yang menangkan oleh Tukang sampah Bapak Kalian lihat ini gue memiliki Armor Kalian lihat itu di atas hati gue Ada lambang armor Yang artinya gue menggunakan armor Dan gue juga memiliki Shield Yang shieldnya juga Gak terlalu gede gak sih Kan kalau shieldnya sampai bawah Biasanya kan dua blok tingginya Yang ini kagak boy Ini tingginya cuma satu blok doang Dan gue berhasil mengalahkan Iron Golem Dan mantap jiwa sekali Dan ini adalah barang yang ketujuh Bipo Kita lihat Barang yang ketujuh adalah Smooth quart block Kayak begini Dan kemudian ada armor stack Kita akan membuat Buat yang pernah main Minecraft Education Edition Tapi bukan yang bedrock ya Tapi yang real Education Edition ya Bukan yang bedrock Bukan yang education edition Karena akan mendapatkan Sebuah kepala Dan ini juga kita klik kanan Di bawah Dia akan menjadi sebuah robot Oh my god Yang gue gak tau Kegunaan robot ini sebenarnya apa Si Tak sinang sih ya boy Aku lupa sinang cu Aku lupa sinang Aku lupa belajar tentang robot ini Apa gitu Karena ini gue kayak gagap teknologi gitu loh Gue dikasih iPhone Tapi gak tau cara pakenya A few moments later Jadi Bipo Dia ini adalah sebuah robot teman Bipo Oke Kalau kita pergi Jauh Dia akan mengikuti kita Iya kan Ya Karena tadi gue ada perubahan mata Bipo Nanti gue bakal jelasin Oke Jadi kalau gue terlalu jauh Dia bakal teleportasi Ya kayak gitu Kayak gitu Teleportasinya cukup mengerikan sekali Oke Sini kau Sini boy Teleportasi Boy Boy Teleport Nah Mulai goblok ini robot Anjay Gue terbang dulu buat dia teleport Oke Dan sekarang kita bakal ngomongin tentang perubahan mata Jadi perubahan mata ini apa sih Bipo Dia itu cernyata mendeteksi ore di sekitaran dia Bipo Oke Jadi gue bakal ngambil beberapa ore Kayak copper Copper Ore Dan kemudian ada diamond Dan kemudian juga ada apa lagi sih Gold Ya gold Bapakku Dan kemudian emerald Kayaknya dia gak bisa deh Bipo Karena matanya udah hijau Oh iya matanya udah hijau ya Kan ya Matanya hijau gak bisa ngedeteksi emerald Sayang sekali Mohon maaf emerald Anda emang tidak berguna Dan kemudian ada ancient debris Ya ancient debris Dan apa lagi nih Oh iya iron Pak Iron Coal Kayaknya juga gak bisa Coal Tapi gue belum nyoba sih Coba ya Coal ya Coba Coal Kalau coba kita taruh deketnya Oke kemudian gak ada perubahan mata Bipo Jadi cuman iron Apa yang penting-penting ini aja Kecuali ini Ini sebenernya gak terlalu penting sih Ya tapi gak apa lah ya Coba Bipo Kalau kita taruh diamond ore di sekitar dia Bipo Matanya berubah menjadi warna biru Karena warna diamond ore adalah biru Bipo Dan jika kita taruh gold ore Maka dia akan jadi kuning Dan jika kita taruh iron Dia akan jadi Oke warna iron Apa ya pak ya Oh iya Coklat Coba copper Copper Kenapa copper dan iron warnanya sama gitu loh Coba ya Coba ya Gue bakal menjauh lah ya Disini nih Yang gak ada Jangan nyamplung laut anda Oke Nice Dia Untungnya dia tidak Untungnya dia anti air sih Bipo Untungnya dia anti air Jadi aman-aman aja Oke ini warna hijau ya Bipo Jadi dia tidak bisa mendeteksi Emerald Karena mata aslinya udah hijau Coba kita taruh ini Oke iron gak bisa cenata Pengen lebih pukul rasanya Lo goblok gak bisa iron Oke ancient debris Dan itu dia Bipo Warnanya matanya langsung kayak gelap merah gitu Kayak marah gitu Padahal gak sih dia karena mendeteksi Ancient debris Senyata coba bisa Empat ini doang Bipo Ancient debris Gold, diamond, dan copper Emerald Cobalah siapa tau gitu kan Hoki gitu kan Oke tapi dia udah hijau gitu loh Ya kalau dia taruh emerald Matanya hijau terus gitu loh Dan gue pengen dia udah gak ada Bipo Aliasnya gue pengen dia hilang Gimana caranya Tentu saja jangan dibunuh Bipo Kita miliki anvil Oke anvil Dan kemudian kita drop aja ke dia Oke dan jadilah dia kepala lagi Toy robot Nah right Oke kita berada di luar angkasa Sepertinya Anggap aja ini luar angkasa Kayak dataran emas Tau gak sih warnanya ini tuh Red sand tuh Kayak warna daratan emas gitu loh Eh Mars maksud gue So iya gue anggap ini kayak Di luar angkasa Karena kita bakal mengomongin Tentang ini Bipo Ya itu Sebuah item ini Apakah ini Bipo Ini adalah light grey dan grey Dan kemudian soul lantern Oke kita inget-inget Bentukannya kayak begini Craftingnya Dan kemudian kita bakal ngambil Dan meng-crafting Iya saya lupa pak Saya lupa Bener gak ini ya Oke bener Alhamdulillah Bener Nah kalian akan mendapatkan Namanya UFO Nice Look at that Bipo Wuuu Grafiknya Bukan grafik Bentuannya Gue keren ya Bipo Ya keren sekali Kalian bisa menaikinya tentu saja Oke Cara Ini cara turnenya shift Dan kemudian cara Mengendarainya gimana pak Saya lupa Oke ini dia ASBD Bipo Dan kalau kalian mencet space Apakah dia bakal terbang Tidak Mencet control dia akan terbang Itu cara naiknya gimana nih pak Coba kalau Coba klik kiri Enggak Cara terbangnya Bipo Oh right Dia bisa menembus Bipo Bipo Dan kalian lihat itu Sungguh gila sekali Dan pertanyaan adalah Gimana cara ini naiknya Sekarang gue mencet space Gagak bisa ya Bipo Yang mencet space Gagak bisa Ginggi Pokoknya So gue gak tau caranya ini gimana Dan kalau gue klik kiri Dia juga tidak bisa menembak Dan dia akan keluar aja Dan dia bakal langsung Kayak ya begitu Dan kalian lihat ini Bipo Kerusakan yang disebabkan oleh UFO ini Oke Bipo Jadi ternyata cara naiknya Sukup aneh sekali Menurut gue Bipo Jika kalian mencet B Dia maju Dan jika kalian mencet S Dia terbang Oke Maksudnya kalau kalian jalan mundur Dia akan terbang Makin tinggi Makin tinggi Dan jika kalian mencet B Dia maju Nah gimana cara turunnya Zon Cara turunnya adalah Dia bakal ngambang Turun perlahan Lihat ini kan Dia makin turun Makin turun Makin turun Makin turun Sampai akhirnya dia menyentuh tanah So Iya Emang gak ada cara turun ya sih Bipo Karena memang UFO gak pernah mendarat sih Kalau gue liat ya UFO selalu terbang Bipo Dan tidak pernah mendarat So ya Eh eh Ini di tong RP Oke ini dia Dan kalau itu Bipo Grafik-grafik Gak Grafik tadi sih gue ngomongnya Ya Allah Mas gue ini lucu Teksturnya bagus banget Ada api-apinya gitu kan Dan jika kalian turun ke bawah Dan gimana Gak bisa turun ke bawah Karena susah Dan ini dia Kita akan menggunakan Untuk menambang Gue ini Untuk membolongi gue ini Wah Sungguh satu saing sekali bos Nah itu doang sih Dan jika kalian memindahkan ini Bipo Yaitu Gunakanlah Unfill Yup Gunakanlah Unfill Dan kemudian Taruh di atasnya Dan maka dia akan Masuk kayak Menjadi kecil lagi Dan kita bisa membawanya Kita taruh di saku kita Gitu kan Taruh di inventory Kayak gitu lah Jadi itu dia Delapan fitur bodoh lainnya Terima kasih Bagi udah nonton Silahkan tinggalkan Like Jika kalian menikmati Jika kalian mencoba Jika kalian mencoba Delapan fitur bodoh ini Tadi Bipo Silahkan cek link Dulu di description Dan buat kalian yang belum Lampar satunya Silahkan cek link Video di description Atau di pojokan Tadi lah Yang di awal video Oke So, bernama gue Astro C Dan sampai jumpa lagi Di video Minecraft lainnya Bye Sub indo by broth3rmax